Intro Tepat pada selasa 6 Maret 2018 lalu, PT Greenfield Indonesia meresmikan peternakan sapi porah terbesar di Indonesia yang berada di desa Ngadirunggol, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar. Peresmian peternakan kedua PT Greenfield Indonesia kali ini selain dihadiri oleh CEO Austasia Dairy Group Edgar Collins juga dihadiri langsung oleh Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Presiden Komisaris Jepva Gampit Syamsir Siregar, Bupati Blitar Yanto, serta tamu undangan lain. Menurut CEO Austasia Dairy Group Edgar Collins, peternakan Greenfield di Kabupaten Blitar ini merupakan yang kedua yang bisa menghasilkan hampir 50 juta liter susu segar setiap tahunnya. Terima kasih. 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 Di malam di Indonesia Betul ya Pak Semen Cuma invest kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Terlapat bukan di Indonesia Nah sampai ketemu Pak Bupati Pak Blianto Makanya yang ke-9 di Indonesia Tadi saya tanya Pak Edgar Berapa lagi di Indonesia Nah targetnya 5 Jadi masih ada Pak Bupati Yang ke-10, 11, 12, 13 Nah dijaga Supaya jangan lari kemana-mana Jadi bayangkan Kalau di sini ada 40 ribu sapi Bukan hanya 10 ribu Maka produksi Kelintar ini akan semakin meningkat Dan tadi akan ada Pak Blianto terintegrasi Di sini Nah kalau Pak Bukati terintegrasi Kemudian ada bagas Dan bagas itu bisa diproses Menjadi fit meal Untuk Pakan tenang Maka ini akan semakin terintegrasi Cluster Di Kabupaten Nah tentu Investasi ini dilakukan Dalam waktu Satu tahun Dan Memakan investasi 612 miliar Jadi Suatu jumlah yang besar Dan Itu membuktikan Kepercayaan terhadap Investasi Yang ada Khususnya Di Kabupaten Litar Peternagan sapi purah terbesar Di Indonesia Atau Dairy Farm 2 PT Greenfield Indonesia Diresmikan secara langsung Oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia R. Langga Hartarto Yang secara simbolis Ditandai dengan Pemukulan Gong Kemudian Dilanjutkan dengan Penandatanganan Prasasti Ini berterima kasih Kepada Pak Bupati Pak Rianto Yang sangat Responsif Dimana Investor ini Untuk sampai ke sini Akan dibuatkan jalan Oleh Pak Bupati Selebar 8 meter Nah hal-hal seperti ini Yang dilakukan Di Cina Sehingga Bupati itu Sangat mendukung Investasi Nah tentu Diharapkan Bupati-bupati lain Di Indonesia Bisa ikut Pak Rianto Sehingga dengan demikian Program pemerintahan Pak Jokowi ini Akan berjalan Semakin lancar Dan industri Akan semakin meningkat Dan juga Peningkatan tenaga kerja Seperti sekarang Ini Indirect Tenaga kerja Yang terlibat Itu ada 3.000 orang Selanjutnya Erlangga Hartarto Bersama rombongan Dari Kementerian Dan didampingi Bupati Blitar Rianto Serta CEO Austasia Dairy Group Yang merupakan Anak perusahaan PT Greenfield ini Meninjau lokasi Peternakan Yang digunakan Untuk menampung Lebih dari 10.000 ekor Sapi perah Peternakan Greenfields Kedua Yang berada Di Kabupaten Blitar ini Menggunakan Mesin-mesin Dan teknologi Terbaru Yang belum digunakan Di peternakan Manapun Di Indonesia Termasuk Di dalamnya Adalah penggunaan Teknologi Pemerah susu Otomatis Dengan sistem berputar Teknologi Kandang sapi Tertutup Yang menggunakan Kipas angin Sistem hibrida Yakni Kipas angin Yang mengkombinasikan Sistem kipas tiup Dan sedot Serta sistem pencahayaan Long Day Untuk-untuk Memaksimalkan Produktivitas Susu sapi I think from a Technology perspective The most important For us Is making sure The cows are happy So to Ensure we get The best quality Health I think the Welfare of the Cattle And in fact Making the cow Happy Is really the Easiest way Of defining our Business So when you look Around During the Larns here There's a lot of effort To make sure The ventilation And the environment We can make The animals So there's a lot of cooling These are tunnel Larns here So we've had a system Of making sure That the topical environment The cow Is enough cooling Harapan kita Akan Membawa Multi-efek Pemajuan Masyarakat kita Ya ini yang Kita harapkan Terus untuk dari Bapak Menteri sendiri Tanggapannya Seperti apa Ya tadi Sudah kita dengarkan Bersama-sama Salup pada Kabupaten Ritar Yang telah Ada Info-store Tiga Info-store Dan ini tentunya Masyarakatnya Belkan Pemerintah Daerahnya Belkan Dengan beroperasinya Peternakan yang kedua ini Diharapkan Terjadi peningkatan Produksi susu segar Dalam negeri Secara signifikan Serta memperkokoh Posisi Greenfield Sebagai produsen Susu segar Nomor satu Di Indonesia Selain itu Dengan adanya Investor sapi perah Perusahaan Modal asing Bernilai besar ini Dapat memberikan Dampak positif Terhadap Kemajuan Perekonomian Di Kabupaten Belitar Dari Belitar Tim Liputan JTV Melaporkan